Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama pojok skripto dan saham disini Oke teman-teman jadi kali ini kita langsung aja kita mau coba langsung untuk menganalisa Bitcoin yang jadi kali ini kita akan menganalisa untuk jangka panjangnya ya walaupun kita udah nganalisa walaupun kok banyak walaupun ya nanti kita nganalisa ini tujuannya untuk memberi tahu pada teman-teman itu gimana kedepannya ataupun juga prospek dan lain-lain oke di sini kita akan membaca dari teknikal analisis dan juga kita akan membaca kita dari news yang tersedia Oke teman-teman untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe dulu dan jangan lupa like comment dan share ya menurut teman-teman semuanya yang mau langsung gabung ke dalam grup telegram boleh banget silahkan linknya ada di deskripsi kalian bisa gabung ya langsung aja Nah jadi sekarang kita akan cek dulu untuk harga Bitcoin sendiri ada di 1725 sekian ya Nah jadi disini kalau kita lihat secara kasar disini dia sudah sudah membentuk seperti double bottom ya mungkin ini valid atau enggaknya kita akan buktikan saja nanti dan untuk teman-teman semuanya kalau mau main sekarang ini lebih baik kalian timeframenya yang besar aja Kenapa time frame yang besar karena kalau time frame kecil sekarang rawan di gocek ataupun juga banyak jarum-jarum lah gitu bahasanya ya Oke untuk harga IDR nya 169 juta rupiah guys besok lumayan ya Oke untuk ini bisa kita cek dulu untuk berita-berita ataupun juga disini kita mau lihat dari ekonomi kalender ya Nah jadi untuk beberapa hari kedepan ada ataupun sini next seven dia ataupun seminggu kedepan ada beberapa waktu yang memang harus kita waspadai yaitu ketika tanggal berapa nih kita cari dulu kita cek kita cari yang tulisannya high yang high itu biasanya efeknya nggak main-main guys nah ini ini dari Cina ya Nah ini tiga event ini ketika tanggal mana tanggal ini tanggal 12 Januari ya kalian harus berhati-hati jam 8.30 nih jam 8.30 di Cina atau Indonesia aku kurang tahu mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut aja nah jadi disini adalah inflasi radio yeh ataupun juga year on year nah mungkin ini kenaikannya jadi disini kalian bisa baca sendiri untuk inflasi yang ada di Cina selanjutnya disini Cina lagi pada tanggal yang sama ketika jam Oh enggak ya ini low sorry Oh ya benar nih di Cina lagi ya di jam yang di jam yang berbeda tapi di hari yang sama yaitu hari apa ya pokoknya tanggal 12 tapi yang yang tadi kan jam 8.30 sekarang jam 15 1 jam 3 sore nah jadi disini adalah newion launch nah jadi disini kalian bisa lihat sendiri untuk beritanya mungkin kalian bisa baca sendiri dan ini wajib diwaspadai ya apalagi para trader di kripto karansi dan Forex ini biasanya nih sini sangat berimbas biasanya timbasnya ke gold dulu ya ataupun XAU nah jadi kalau misalnya ke USDT ini imbasnya juga lumayan besar dan juga yang pastinya kripto karansi juga kena karena secara nggak langsung kan ini kayak apa ya peraturan negara untuk ke semua masyarakatnya kan masyarakatnya itu kan bermain ada yang bermain Forex ada yang bermain saham dan lain-lain gitu ya pastinya mereka juga terkena imbas dari ekonomi peraturan negara mereka nah sekarang kalian bisa lihat sendiri pada hari yang sama ya ini pada hari yang sama tapi jamnya beda itu di Amerika yaitu sama juga core inflation rate year on year oke jadi di sini dua ya hacknya yaitu jam 20.30 dan ini biasanya yang paling ditunggu biasanya berbicara ini ini adalah Paul Paul itu ketua dari aku lupa guys namanya pokoknya salah satu kayak eh komunitas gitu bukan komunitas sih kayak memang badan keuangan lah gitu kalau dari Indonesia nya kurang lebih gitu intinya jam 20.30 pada tanggal 12 besok waspada aja di United Kingdom lagi ada lagi pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 13 dan ini wajib diwaspadai ya pokoknya tanggal 12.13 itu wajib diwaspadai nah ini juga kalian bisa lihat lagi Michigan Consumer Sentiment Trail dan disini yang terakhir yaitu nggak ada ya cuma tanggal 12.13 tanggal 12.13 Bitcoin bakalan terguncang nggak gitu ya naik jadi kita akan tunggu aja tapi secara enggak langsung disini aku udah gambar ya udah gambar untuk Bitcoin tapi kita cek dulu deh berita-berita ya sekalian baca berita nah cek cek dulu untuk berita-berita oke Bitcoin dan ETH keduanya berpacu ke level tertinggi 3 minggu nah jadi ini untuk kalian ya kalau misalnya nanti ini Bitcoin terus melaju jangan sampai ketinggalan ya teman-teman soalnya kalau misalnya Bitcoin terus melaju ya kalau misalnya Bitcoin terus melaju otomatis nanti kalau misalnya Bitcoin udah redup itu bakalan disusul sama koin-koin lainnya jadi koin-koin lain itu bakalan nge-pump gede-gedean ataupun juga sebut namanya al-season gitu ya kurang lebih itu yes oke apakah ini memang betul-betul naik atau cuma kayak tipuan gitu doang ya kita harus waspada karena sekarang memang nggak stabil apalagi tanggal 12.13 itu bakalan ada rate inflasi year on year di beberapa negara ya terutama China dan Amerika dan itu bakalan menjadi apa ya menjadi kayak attention banget lah untuk kita ya jadi intinya kalian kalau mau beli nanti tunggu tanggal 12.13 aja dulu biar kita bisa lihat-lihat dulu oke untuk Bitcoin sendiri ya kalau misalnya kita lihat secara gede gini ini tempran 4 jamnya aja ya tempran 4 jamnya aja nih banyak week-weeknya gini guys jadi ini sangat beresiko oke disini kita udah kasih gambaran kurang lebih gini ya kemarin dan disini udah sampai ya cuanya udah 2,66% dan ini udah lumayan banyak banget lah kalau misalnya kalian main di future oke kita hapus dulu yang ini nah jadi disini ada 2 kemungkinan teman-teman ya kalau misalnya nanti Bitcoin ini mengalami tabrak garis ataupun juga dia disini mengalami kenaikan sampai ke 17.400 dan dia membuat 2 candle di atas 17.400 maka dia bakalan melanjutkan kenaikannya sampai di harga 18.000an lah ya nah tapi kalau misalnya nanti 2 candle setelah nabrak garis ini adalah candle beris ataupun juga candle penurunan maka kita akan melihat Bitcoin kembali ke setelan pabrik pada tanggal ya bukan setelan pabrik ya setelan pabrik maksudnya akan kembali ke bawah ya mungkin kalau misalnya mau nunggu ke 13.000an nggak akan terjadi dalam 1 hari ya teman-teman ya sebenarnya bukan aku bilang nggak mungkin cuma karena sekarang belum ada news ya nah tapi kalau misalnya udah dibantu dengan news bisa-bisa aja nah sekarang kan kita belum jumpa news nih makanya kita bilang belum mungkin nah jadi karena kita belum menemukan news ataupun juga kita tidak membaca news ya karena memang newsnya nggak ada gitu ya nah jadi kalau misalnya newsnya belum ada jadi kita mainnya teknikal aja dulu jadi secara teknikal disini batasnya itu di 17.400 karena teman-teman bisa lihat sendiri ya disini nah ini ada beberapa tempat untuk Bitcoin ya maksimal ke 17.500 bisa sih tapi kalau udah lebih dari itu menurutku sih nggak gitu ya nah ini aja ini udah berat banget jamu naik ini sekarang karena memang ya ini udah ada di area tempat tertingginya itu jadi teman-teman kalau misalnya mau beli Bitcoin nanti aja ya karena udah terlambat kemarin harusnya beli di area 16.800 gitu sebenarnya nggak ada yang terlambat kalau misalnya kalian itu trading ya karena trading itu adalah moment jadi intinya disini kalian bisa cek aja kalau disini tuh sekarang kayak jadi area supply lah ya supply terus juga di bawah ini di main zone-nya juga nanti kita bisa buat juga ini pokoknya area supply nih area supply-nya sekarang 1,2,3 nih ini adalah area supply-nya oke guys jadi gitu aja ya intinya hati-hati dulu sama Bitcoin ya cuma gitu aja sih kalian tunggu aja tanggal 12.13 nanti oke thank you banget yang udah nonton see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati